So, ya halo semuanya, balik lagi ke video gue Roland Di video kali ini, gue pengen main game 7 Deadly Sins lagi Nah, sebelum itu, mari gue ganti lagunya dulu Biar lebih asik lah Dan semoga gak copyright ya Semoga jangan copyright, please Jangan copyright lah, gak usah aneh-aneh Dah, entap Nah, di video kali ini, gue pengen ngejelasin soal Raid Demon Difficulty Hell Karena, harusnya mereka sebentar lagi akan release di global gitu loh Untuk apannya, gue gak tau fixnya Tapi seharusnya sih, deket-deket ini sudah harusnya release gitu Dan, kenapa kalian perlu main di Raid Demon Difficulty Hell Karena Raid Demon ini akan nge-drop material Untuk nge-upgrade kostum-kostum kalian Nih, gue contohin Bukan gue contohin Gue kasih, gue kasih let kostum Biar lebih jelas aja gitu loh Oke, close set Nah, nih Misalkan yang ini SSR Nanti kalau kita main Demon Raid Demon Difficulty Hell Kalian bisa dapet material untuk nge-upgrade Kostum bagian outfit Kostum bagian weapon Kostum bagian kosmetik Gitu loh Jadi SSR ini bisa di-upgrade ke UR Kenapa kalian mau upgrade ke UR? Karena status-statusnya ini Defense-nya ini akan bertambah Nih, contoh UR ya UR defense-nya 180 Sedangkan SSR cuma 120 Gitu Sorry Batuknya parah Nah, makanya kalian perlu untuk main di Demon Difficulty Hell ini Gitu loh Nah, lanjut Kita keluar lagi Nah, kita balik ke bar aja Nah Demon-Demon ini Ada bedanya sedikit Dibandingkan dengan difficulty-difficulty yang lain Tentu saja mereka akan lebih susah Ya Dan dia ada peraturan Kalau kalian cuma bisa pakai karakter Beratribut advantage Dari boss itu Boss atau Demon ya Nanti terserah lah Ntar gue sebutnya Entah boss, entah Demon Kepikirannya di otak gue aja ya Jadi ini gue kasih tau dulu nih Kalau boss itu maksud gue Demon ya Oke Nah Maksudnya advantage itu apa? Nih, gue ambil contoh Misalkan Red Demon Dia beratribut merah Jadi kalian cuma bisa pakai karakter-karakter Beratribut warna biru Sedangkan Grey Demon Dia beratribut warna biru Jadi kalian cuma bisa pakai karakter-karakter Beratribut hijau Kalau Howl X Dia beratribut hijau Jadi kalian cuma bisa pakai karakter Beratribut merah Empat-empatnya Unit pertama Kedua, ketiga Dan keempat Empat-empatnya harus satu atribut Merah-merah semua Biru-biru semua Hijau-hijau semua Gitu Dan ya Di video kali ini Gue pengen kasih tau Hero-hero apa aja Yang kalian butuhin Ini seharusnya sih udah fix ya Mungkin ada yang bisa digonta-ganti Sedikit-sedikit Cuma ya rata-rata Bisa pakai karakter-karakter ini Nah langsung aja kita mulai Ke demo yang pertama Red Demon Nah Karena dia beratribut merah Jadi kalian cuma bisa pakai karakter-karakter Beratribut warna biru Nah biasanya kan kalian kan pakai Elihawk Elihawk itu beratributnya warna merah Atribut Elihawk itu warna merah Jadi kalian gak bisa lagi pakai dia Gitu loh Dan Biasanya kan kalian main Red Demon kan pakai karakter-karakter Fish ya kan Red Merlin Green Gustav Dua itu Nah Karena mereka bukan elemen warna biru Jadi kalian gak bisa pakai dia lagi Gitu loh Karena di game ini gak ada Karakter yang punya skill freeze Dan beratribut warna biru Gitu Jadi kalian gak bisa pakai itu lagi Nah sekarang kalian Yang harus Bukan yang harus sih Yang bisa kalian pakai adalah Brawler Brawler Ban Salah gak Salah gak sebut Ini gue kasih lihat lah Yang ini Outlaw Brawler Ban Ini bisa jadi damage dealer kalian Di mode Hell Red Demon Gitu Ini ban satu damage dealer Atau kalian bisa pakai SRRN Nih kalau misalnya kalian pas event AOT udah main Kalian bisa pakai dia juga Gitu loh Si SRRN ini udah cukup sakit juga Untuk jadi damage dealer Gitu Selanjutnya Damage dealer sudah Kita bisa pakai lebih dari satu Misalkan kalian punya ban Dan punya si SRRN Bisa pakai dua-duanya Gitu loh Terus Lanjut King Karena King Beratribut warna biru Jadi kalian bisa pakai dia Gitu loh Kenapa kalian mau pakai King Karena King ini bisa nge-petrify Si Demon itu Ya memang gak freeze Bukan freeze Tapi petrify Itu ada bedanya Kalau freeze Rank 2 Rank 3 Ada damage tambahannya Kalau petrify Gak ada Gitu Tapi intinya fungsinya Ya sama Untuk menghentikan pergerakan Si Demon tersebut Jadi kalian bisa pakai Si Blue King ini Gitu Udah Ban SRRN Blue King Terus Lanjut lagi Kita ke bawah sedikit Kelebihan Kalian bisa pakai Si Arthur yang baru juga SSR Blue Arthur Ini lumayan sakit juga Gak ada bisa jadi damage dealer lagi Nah udah Udah 4 karakter tuh Nih gue tambahin lagi nih Satu lagi Agak Agak pilek-pilek gue nih Jadi Kalau misalkan Kata-kata gue agak Kepotong Sorry ya Ini kayaknya bisa deh Si Golgius Golgius itu pasifnya Increase to allies damage dealt by 15% Oh Kalau kalian pakai Golgius Di deathmatch Akan menambahkan Damage yang dihasilkan Teman-teman kalian Sebesar 15% Dan dia beratribut warna biru Jadi dia bisa dipakai Untuk Red Demon Misalkan kalian udah upgrade Golgius kalian Ya kalian bisa pakai dia gitu loh Alternatif lain Booster juga Jadi Cuman jadi unit keempat ya Si Jericho Mana Jericho Gue cari dulu Ini Jericho Jericho SR Ini SR ya Harusnya Seinget gue sih Dia SR Dan kenapa kalian mau pakai dia Untuk ngambil unit skillnya Unit skillnya adalah Unit-unit beratribut warna biru Akan ditambahkan status yang berhubungan sama tagnya Sebesar 10% Jadi ya Ngebantu yang lain gitu loh Ban kalian SRRN kalian Blue King kalian Blue Arthur kalian Gitu Dan tenang aja sih Arthur kan Garantir tuh Nanti kan digacah yang tiket-tiket itu Jadi kalian gak usah khawatir Ya kalian pasti dapet dia gitu loh Kalau kalian login doang Itu untuk Red Demon Sekarang kita lanjut ke Gray Gray dia berelemen warna biru Jadi kalian cuman bisa Pakai unit-unit Berelemen hijau Ya Seperti biasa Kalau lawan Gray Kalian butuh yang namanya Green King Green King ini adalah DPS yang paling sakit Untuk ngelawan Gray Demon Karena serangannya udah pasti kena Kan Gray Demon kan terbang tuh Terbang-terbang Jadi kalian pakai serangan-serangan jarak dekat Gak akan masuk damage-nya Jadi kalian mesti pakai serangan-serangan jarak jauh Dan kartunya King Kartunya si King ini Semuanya serangan jarak jauh Jadi bakalan masuk Dan unique skillnya King ini Akan menambahkan Crit Chance 10% setiap 1 Ultimate Orb Ya kan Dan kalau Ultimate-nya sudah benar-benar penuh Jadi 5 biji 50% Ada tambahan lagi tuh 50% lagi Jadi 100% Crit Chance Jadi kalian serang si Gray Demon Pasti critical Itu kalian harusnya udah tau sih Karena si Green King ini Ya memang sudah Sudah lazim Sudah pantas Sudah wajar untuk dipakai Untuk lawan Grey Demon gitu loh Lanjut Karakter selanjutnya Warna hijau Green Merlin Green Merlin Bisa kepakai Karena dia ngasih Ultimate Orb ini Ya kan Pasifnya Ini ngebantu si King Ya kan Dan perfect cube-nya juga lumayan Ya kan Perfect cube-nya ini cukup membantu Biar damage-nya si Grey Demon Gak terlalu sakit-sakit amat Ke kalian gitu loh Ini sebetulnya Kalau kalian pake Merlin ini Kalian butuh Si Valenti Ini karakter selanjutnya Yang bisa dipakai untuk Grey Demon Valenti Valenti beratribut warna hijau Jadi dia bisa dipakai Kenapa? Supaya Pierce Red-nya si Grey Demon Jadi kecil Dan damage-nya Grey Demon Jadi kecil juga Jadi kita diserang-serang Gak akan cepet mati gitu loh Jadi ya Bagus banget si Valenti ini Sedangkan Tapi kalau misalnya kalian gak punya Kalau kalian gak punya Valenti Kalian bisa ganti lagi Ya gantinya Ganti bukan Bukan pengganti Valenti ya Jadi kalian main Mode lain Ini ada mode-mode-nya nih Gue baca di Database Ada mode-mode-nya Grey Demon Hell Support Ada Grey Demon Hell DPS Kalian mau jadi Tipe serang Atau mau jadi Tipe support Kalau support Kalian pake Valenti Kalian pake Elizabeth hijau Elizabeth ini Dan kalian pake Green Merlin Ya kan Kalau kalian mau jadi Damage dealernya Kalian bisa pake King hijau Hell Bram hijau Dan Guild Thunder hijau Mana Guild Thunder? Sabar saya cari Mana Guild Thunder ya? Oh ini Kenapa kalian pake Guild Thunder? Karena skill boostnya Hell Bram juga Karena skill boostnya Supaya damage kalian Sakit Unit keempatnya Kalian bisa pake Kane Mana Kane? Sabar saya cari Kenapa pake Kane? Karena dia Pasifnya Menambahkan status yang berhubungan sama attack Sebesar 10% Di mode Deathmatch Jadi kalian bisa pake Dia gitu loh Kalau gue kan belum kebuild Makanya gue pake karakter lain Yaitu adalah Si Alioni Alioni juga sama sih Increase HP Attribute Alliance Attack Relative Stat By 10% HP Attribute Alliance itu Temen-temen kita yang Beratribut warna hijau Itu sebutannya HP HP Attribute Ya sama sih Sama kayak si Kane yang tadi Jadi kalian pake yang mana-mana aja Boleh Kalau gue pribadi sih Tim gue Ya gue pake Valenti Gue pake Green Merlin Dan gue pake si Green King Dan Alioni Kalau gue seperti itu Jadi gue gak pusing-pusing Mau nge-support Atau mau nge-DPS Ya gue pake dua-duanya aja lah Gue hajar gitu Mantap ya Itu untuk Grey Demon Sekarang yang terakhir adalah Howlacks Hell Oke Jadi Damage dealer yang paling sakit Untuk mode Howlacks adalah Dairy Ery Merah Tentu saja Masih ada gak ya Bannernya ya Gue cek dulu Nah masih ada Si Dairy Ery Merah ini Ini DPS paling sakit Untuk Howlacks Hell Jadi dia paling bagus ya Buat lawan Howlacks ini gitu loh Karena ya bisa dipake Karena dia attribute-nya warna merah Gitu Kalau kalian gak pake ini Kalian bisa pake Blue Bukan blue Salah Red Demon Melee Sorry ya Salah sedikit Nih kalian bisa pake Red Demon Melee Karena dia memang fungsinya untuk Main di Howlacks doang Jadi kalian bisa pake dia juga Ini damage dealer ya Awal-awal ya Selanjutnya kalian bisa pake Si Red Ascanor Tapi gue gak punya Jadi saya buka dari Coinshop aja Nah Si Red Ascanor ini Bisa dipakai Untuk jadi DPS Di Howlacks Demon Gitu Bukan bisa Bagus banget malahan Dia bagus banget gitu loh Jadi kalian pake Monored aja Karena Howlacks ini Atribute warna hijau Jadi kalian bisa pake warna merah Makanya kalian bisa pake Gouter Biasanya kan sebelumnya Semua-semuanya kalian ya pake Gouter kan Karena ada Peraturan yang atribute-atribute tadi Jadi kalian gak bisa Dan si Gouternya bisa kepake Di Howlacks doang Gitu loh Nah tim-timnya Jadi mulai Dari Eri Kalo kalian punya Damage dealer Arthur Merah Jadi buffer Misalkan temen kalian Bawanya Red Ascanor Ya pake Arthur Untuk ngeboost si Ascanor itu Gitu Dan si Gouter Merah Untuk ngerank up Skill-skill Kalian Gitu Kalo misalkan Kalo kalian gak punya Dari Eri Kalian bisa pake Red Ascanor Bisa pake Red Demon Melee juga Gitu loh Jadi pilih aja salah satu Ada banyak pilihannya gitu loh Bisa Dari Eri Bisa Red Ascanor Bisa Red Demon Melee Yang paling bagus sih Dari Eri ya Dari Eri sama Red Ascanor Secara Paling cepat sih Harusnya mereka berdua Itu yang paling cepat Gitu loh Itu kan tadi kan gue disebutin Damage dealer Booster Rank Up Gouter Dan yang terakhir adalah unit keempat Unit keempatnya kalian bisa pake Si Jericho Gue cari dulu Nah ini Jericho SR Beratribut Merah Kenapa Kalian ambil Unit Skill-nya doang Kenyang pak Sabar Kenyang loh Abis makan Ngomongnya jadi susah Nah Si SR Jericho ini SR Jericho Atribut Merah Kalian bisa pake juga Karena Unique Skill-nya loh Unique Skill-nya Sama kayak yang tadi Sama kayak Alyoni Sama kayak Blue SR Jericho Ya untuk Ngeboost Team-team kalian doang Gitu Nah Itu saja Team-teamnya Yang kalian bisa pake Untuk di Mode Raid Demon Hell Gitu Jadi ya itu Karakter-karakernya Yang bisa dipake Kesimpulan Bukan kesimpulan Kita bahas ulang ya Raid Kalian bisa pake Ban Bisa pake SRRN Bisa pake Slater Sebetulnya Cuman Gak gue saranin Pake Slater Dan bisa pake Si Arthur Itu damage dealer Untuk Raid Demon Terus Bisa pake Blue King Bisa pake SR Jericho Bisa pake Marmas Bisa pake Golgius Itu tergantung Kalian maunya Pake yang mana Lanjut Grey Demon Green King Valenti Green Merlin Sama Alioni Atau kalian bisa Pake Green Princess Elizabeth Untuk Ultimate-nya Yang ngasih Ultimate Orb Ke King Temen kalian Atau King Kalian Jadi Ya pokoknya Intinya Kalau Kalau lawan Grey Demon Ya Si Green King Itu yang jadi Damage dealer Kalian gitu Dan yang terakhir Adalah Howlex Derry Ery Merah Red Escanor Merah Red Demon Meliodas Gouter Arthur Dan Yang terakhir Adalah SR Jericho Untuk Ngeboost Yang tadi Itulah Karakter-karakter Yang bisa kalian Pakai Untuk Mode Red Demon Hell Ya Begitu aja sih Hero-heronya Dan Sisi Demon-nya Ini 300.000 Jadi Kalian Berdua Minimal Satu orang 150.000 Kalau Grey Kalau kalian Pakai Valenti Kalian Gue saranin Makan Food Food Resistance Kalau Misalnya Kalian Bawa Valenti Makan Food Resistance Kalau Nggak Bawa Makan Food Great Chance Great Damage Juga Boleh Kalau Red Gue Saranin Pakai Attack Boleh Pakai HP Juga Boleh Kalau How Lex Attack Aja Sih Udah Get Nah Beginilah Video Penjelasan Ini Singkat Gue Nggak Yakin Ini Singkat Sih Gue Rasa Lu Panjang Videonya Nah Jadi Seperti Inilah Video Penjelasan Mode Demon Moderate Demon Difficulty Hell Nah Yaudah Gue Rasa Video Sampai Sini Aja Makasih Banget Buat Kamu Semua Yang Udah Nonton Sampai Habis Jangan Lupa Buat Klik Subscribenya Dan Jangan Lupa Buat Share Video Ini Ket Teman Kamu Biar Teman Teman Kamu Juga Tau Hero Apa Yang Dia Butuhin Untuk Mode Hell Raid Demon Ini Gitu Nah Yaudah Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya So Yah Dadah Dadah